Halo semua, karena ada permintaan dari My Hero untuk membahas kenapa Tuhan membiarkan Adam dan Hawa makan buah terlarang, jadi saya bikin video ini. Nah, ayat yang akan saya bacakan, saya ambil dari Alkitab terjemahan Lai. Kalau ada teman-teman muslim yang ikut melihat video ini, ingat ya, bahwa Allah yang di Alkitab hanya kata, bukan nama. Allah yang di Al-Quran, bukan Allah yang di Alkitab. Tuhan yang di Alkitab dan Tuhan yang di Al-Quran berbeda. Oke, kita mulai aja ya. Kita baca kejadian 2 ayat 4 sampai 25. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan taman itu. Jadi belum ada orang ya. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasai seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi jelas ya, sebelum manusia, gak ada orang. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan disini ada dua pohon ya di tengah-tengah taman itu. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasai taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang. Yang pertama namanya Pison. Yakni yang mengalir mengalilingi seluruh tanah hawilah tempat emas berada. Dan emas dari negeri itu baik. Disana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon. Yakni yang mengalir mengalilingi seluruh tanah kush. Sungai yang ketiga adalah Tigris. Yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah teman-teman perhatikan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan menciptakan manusia bukan tanpa tujuan. Bukan tanpa pekerjaan. Kalau zaman sekarang namanya apa ya? Mungkin bisa dibilang tukang kebon. Atau manajer kebon binatang. Oke lanjut ya. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah kita perhatikan disini ada kata dengan bebas. Apa artinya dengan bebas? Artinya Tuhan gak bikin aturan mesti makan ini dulu, terus makan itu, terus makan yang mana lagi. Bebas. Terserah mau makan yang mana, gak mau makan yang mana. Artinya Tuhan gak bikin hidup kita seperti rel kereta api. Tuhan bukan menciptakan robot. Tuhan menciptakan kita makhluk yang hidup dengan kehendak bebas. Oke. Kita lanjut ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kita perhatikan disini. Larangan Tuhan apa? Jangan kau makan buahnya. Betul ya? Gak ada tambahan apa-apa lagi kan? Ingat, cuma satu pohon yang dilarang. Dilarang untuk dimakan buahnya. Yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lanjut. Tuhan Allah berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan disitu. Tuhan menjadikan penolong yang sepadan. Apa artinya sepadan? Setara. Setanding. Oke. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah, segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Nah, ini adalah pekerjaan pertama yang Tuhan kasih kepada manusia. Kasih nama. Tuhan memberikan otoritas kepada manusia untuk menentukan nama. Dan Tuhan menghargai nama yang ditentukan oleh manusia. Teman-teman udah liat belum disini? Bahwa Tuhan udah memperlakukan manusia seperti Bapak memperlakukan anaknya. Lanjut ya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Oke, disitu tertulis tulang rusuk. Bukan tulang kepala, bukan tulang kaki. Jadi perempuan bukan diciptakan untuk menginjak kepala lelaki, dan juga bukan untuk diinjak oleh lelaki. Oke, lanjut ya. Lalu berkatalah manusia itu, Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, berikut ini adalah ayat yang biasanya dipakai sebagai dasar pernikahan Kristen. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi untuk membuat satu rumah tangga yang satu daging, yang bersatu, yang utuh, lelaki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya. Oke, lanjut. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Oke, kita lanjut kejadian 3, ayat 1-24. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, kita perhatikan di sini ya. Tadi Tuhan berkata bagaimana? Semua pohon boleh dimakan kecuali satu. Si ular ini berkata bagaimana? Semuanya tidak boleh. Betul nggak? Tuhan berkata manusia bebas. Ular berkata manusia tidak bebas. Jadi kalau ada yang berkata bahwa manusia itu seperti budak, yang tidak bebas, itu siapa yang ngomong? Tuhan atau ular? Ular ya. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Oke? Di sini ada dua hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama tadi di tengah taman ada berapa pohon? Ada dua ya. Apakah dua-duanya nggak boleh dimakan? Nggak kan? Yang nggak boleh dimakan cuma satu pohon, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita lihat di sini, Hawa tidak mengatakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Hawa katakan, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Jadi Tuhan hanya melarang satu pohon, sekarang jadi dua pohon yang dilarang. Kelihatannya jadi lebih suci ya. Larangan Tuhan satu, sekarang jadi dua. Yang kedua, teman-teman lihat kata, ataupun raba di situ? Tadi Tuhan larang untuk diraba nggak? Nggak kan? Tapi menedak ada tambahan kata, ataupun raba di situ. Tuhan suruhnya jangan dimakan, sekarang jadinya jangan dimakan dan jangan diraba. Ini juga kelihatannya lebih suci kan? Tuhan suruhnya jangan makan, diraba pun enggak. Nah, inilah ragi pertama yang pernah ada. Aturan-aturan tambahan dari manusia, yang bikin perintah Tuhan jadi lebih besar daripada yang sebenarnya. Dan aturan-aturan seperti inilah ragi alitarot dan orang farisi, yang Yesus wanti-wanti. Aturan-aturan yang kita bikin sendiri, kelihatannya lebih suci. Tapi akhirnya, kita kebelingger sendiri dan ujungnya malah jadi melanggar aturan Tuhan. Oke, lanjut ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya, yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Oke, kita lihat kata bersama-sama dengan dia di situ ya. Jadi ketika si ular berbicara kepada Hawa, si Adam ada di situ. Ketika Hawa salah mengatakan perintah Tuhan, Adam diam aja. Ketika Hawa makan buah itu, Adam juga diam aja. Adam malah ikut-ikutan makan buah itu. Nah, dari cerita ini, teman-teman yang laki-laki bisa belajar, jangan diam aja. Oke, lanjut ya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon arah, dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk. Menarik ya. Tuhan Allah jalan-jalan di taman. Nggak seperti Tuhan yang tetangga kita itu, yang nggak boleh jalan-jalan. Lanjut. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu, terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, dan berfirman kepadanya, Dimanakah engkau? Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firmannya, Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanalah yang kau makan seumur hidupmu. Oke, Perhatikan yang ini baik-baik ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu, dan engkau akan meremukan tumitnya. Nah, ini adalah nubuat pertama tentang Yesus. Yesus adalah keturunan perempuan itu, lahir dari seorang perempuan, seorang perawan, yang bernama Maria. Oke, lanjut ya. Firmannya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firmannya kepada manusia itu, Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon, yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rejekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, kita perhatikan di sini. Siapa yang membuat pakaian? Tuhan. Terbuat dari apa? Kulit binatang. Untuk siapa? Adam dan Hawa. Gimana cara Tuhan kasihnya? Dilempar gitu sambil marah-marah? Enggak. Dia mengenakannya kepada mereka. Teman-teman bisa lihat gak di sini? Bahwa Tuhan tetap sayang kepada manusia, walaupun manusia sudah melanggar perintahnya. Tuhan gak berkata, dasar maling, gue bunuh lu sekarang. Tuhan mengorbankan binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia. Ini adalah nubuat kedua tentang Yesus Kristus. Yesus adalah anak domba yang dikorbankan untuk menutupi kesalahan manusia. Oke, lanjut ya. Berfirmanlah Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya, dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu, dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kita perhatikan ini ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Jadi Tuhan masih ada tujuan gak untuk manusia? Masih ya. Tujuan Tuhan masih sama gak? Masih. Untuk mengusahakan. Oke. Kita lanjut ya. Ia menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur taman Eden, ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Oke. Pembacaan kita selesai. Gimana? Udah terjawab belum pertanyaannya? Masih bingung ya? Gini. Tadi kita udah baca bahwa Tuhan punya tujuan kan? Sebelum kamu nonton video ini, kamu pernah perhatikan gak di ayat itu, bahwa Tuhan punya tujuan sejak pertama kali menciptakan manusia? Dan kamu perhatikan gak bahwa tujuan Tuhan itu tidak berubah, walaupun manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi seharusnya yang kita pertanyakan, bukanlah apakah Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa bakal makan buah terlarang atau tidak. Kita juga tidak seharusnya mempertanyakan kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi. Pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kesalahan yang sama dengan kesalahan Adam. Menyalahkan Tuhan karena telah memberikan istrinya. Ini seperti orang yang berbuat jahat, terus ngomong, kenapa Tuhan membiarkan saya berbuat jahat? Itu sangat tidak bertanggung jawab. Oke? Nah, yang seharusnya kita pertanyakan, adalah apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup kita ini? Tuhan bukan bikin kita tanpa tujuan. Dulu, saya berpikir bahwa Tuhan itu kejam sekali. Kok cuma gara-gara makan satu buah aja dihukum mati? Tetapi sekarang saya udah gak berpikir begitu. Yang Tuhan katakan, seperti orang tua yang berkata kepada anaknya yang masih kecil, Nak, jangan main pisau ya, nanti berdarah. Ketika kita main pisau dan berdarah, apakah itu salah orang tuanya karena punya pisau? Apakah itu salah orang tuanya karena telah memperingati kita supaya jangan main? Ngerti ya maksudnya ya? Apakah kita mau terus-menerus menjadi anak kecil yang menyalahkan orang tua, atau kita mau belajar dari kesalahan kita supaya kita menjadi dewasa? Nah, ketika kita main pisau dan berdarah, apakah berdarah itu adalah hukuman dari orang tua kita? Atau itu konsekuensi dari kita bermain pisau? Kita gak tahu kenapa Tuhan taruh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat disitu. Tapi yang pasti itu bukan buat dimakan. Nah, sekarang saya mau share info ke teman-teman. Sebenarnya ada satu pohon yang mirip seperti yang disebutkan di dalam kitab kejadian ini. Namanya adalah pohon mancinel. Pohon ini buahnya seperti apel, tapi sangat beracun. Bahkan setiap bagian dari pohon ini beracun. Dan kalau pohon ini dibakar, asapnya pun beracun. Menarik ya? Jadi pertanyaan apakah Tuhan tahu? Tuhan bukan hanya tahu. Tuhan udah persiapkan obatnya, dan Tuhan udah memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi nanti. Jadi kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Tuhan punya rencana yang kamu gak tahu. Dan Tuhan akan memberitahukan kepadamu, kalau kamu sudah dewasa. Oke? Kita baca ini ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu, hari depan yang penuh harapan. Nah, tadi kita baca ada pohon kehidupan yang dijaga kan? Sekarang kita baca ini yuk. Ini adalah apa yang akan terjadi nanti. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemat-jemat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang-menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Oke, jadi menurut saya begini. Saya percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana. Dan banyak yang belum terrealisasi. Pertanyaannya adalah apakah kita mengambil bagian dalam rencana Tuhan atau tidak. Ini adalah pilihan hidup yang Tuhan berikan. Dan apapun pilihan kita, tidak merubah rencana Tuhan. Mengenai pertanyaan apakah Tuhan telah menentukan takdir, saya mau menjawab begini. Menurut saya, kita nggak bisa pilih kita mau lahir di mana dan bagaimana. Tetapi kita menentukan bagaimana kita mengisi hidup ini. Apakah kita mau berkata ini semua salah Tuhan? Atau kita mau mengambil tanggung jawab? Mengusahakan apa yang sudah Tuhan berikan. Saya tidak bisa mengubah keadaan saya. Saya tidak bisa satu hari bangun dan berkata, Hey, beri saya tangan dan tangan. Saya perlukan tangan dan tangan. Saya pikir, apa yang mana saya harus hidup? Saya maksud saya, Anda hanya di sini untuk hidup, untuk mati? Saya maksud saya, tidak ada perusahaan untuk saya? Tidak ada perusahaan dalam hidup? Dan saya mempunyai pertanyaan, Dan saya maksud saya memang directamente, jadi saya What are you going to believe? Are you going to believe in yourself? Are you going to believe everybody else's judgement on you? Are you going to believe people When they say that you're a failure And no one really likes you No one really cares about you I tell you life is interesting Life's a journey But I tell you there are some times in life Where you fall down And you feel like you don't have the strength To get back up But this is the thing It should be impossible For me to get back up But it's not You see I will try 100 times To get up And if I fail 100 times If I fail and I give up Do you think that I'm ever going to get up No But if I fail I try again And again and again For as long as I try There's always that chance of getting up Does that make sense And it's not the end Until you've given up And I want you to know That I found my strength in Jesus Christ And you're going to find your strength In whatever you find it in But I just want you to know That it's not the end It matters how you're going to finish Are you going to finish strong? And you will find that strength To get back up Like this Okay Sekian video kali ini Yesus Kristus penguasa kita memberkati Yesus我爱你 In you You love me You're coming to me You're coming to me You're coming to me If you will find me Staying me Take me You're coming to me You're coming to me Please tell me Please tell me If you don't subscribe to me Take me You're coming to me Terima kasih. 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 Terima kasih.